selamat menikmati selamat menikmati yang pertama adalah apa itu permodelan jadi permodelan itu adalah sebuah gambaran dari realita yang simpel dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu permodelan dapat menggunakan bentuk yang sama dengan realitas permodelan juga banyak digunakan untuk merencanakan suatu hal agar kegagalan dan resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir jadi biasanya kan manusia akan lebih memahami suatu hal dengan menggunakan sebuah visualisasi agar kelompok manusia yang berkepentingan dapat mengerti bagaimanakah yang akan atau bagaimanakah ide yang akan dikerjakan atau dibuat nah biasanya ini fungsinya adalah sebuah komunikasi gitu ya antar dua belah pihak jadi bagaimana menjelaskan pihak yang lain dari ide yang disiapkan atau dari ide yang sudah disiapkan jadi supaya terjadi keseragaman misalkan dari sebuah pihak menuangkannya dalam bentuk narasi gitu ya nah ini bagaimana pemahaman ini bisa diterima oleh pihak yang lain maka lebih mudah itu dengan menuangkannya dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar nah disini permodelan sebuah software atau pemodelan sebuah sistem atau perangkat lunak dia memiliki beberapa abstraksi yaitu misalkan sebagai berikut yang pertama fungsinya adalah untuk sebagai petunjuk yang terfokus pada proses yang dimiliki oleh sistem ataupun software yang akan dibangun kemudian juga permodelan ini bisa menjadi sebuah spesifikasi struktur secara abstrak dari sebuah sistem tersebut spesifikasi lengkap dari sebuah sistem yang sudah final atau sudah ditentukan atau sebagai spesifikasi umum atau spesifikasi yang khusus pada sebuah sistem nah bisa juga sebagai bagian yang penuh ataupun bagian yang sebagian atau parsial dari sebuah sistem yang akan dibangun nah itu fungsi dari sebuah permodelan ya jadi permodelan itu bisa dalam bentuk sebuah ide gitu ataupun sebuah struktur bisa juga dalam sebuah detail secara utuh atau bisa juga dalam bentuk ide secara sebagian gitu hanya sebuah abstrak awal aja nah dalam permodelan sendiri itu ada beberapa perangkatnya jadi perangkat permodelan itu adalah suatu model yang digunakan untuk menguraikan sistem atau sebuah software menjadi bagian-bagian yang dapat diatur dan mengkomunikasikan ciri, konsep, dan fungsional kepada pengamat atau kepada bagian yang akan terkait nah peranan perangkat permodelan itu sebagai komunikasi kemudian juga bisa sebagai eksperimentasi atau sebagai prediksi nah itu tadi terkait tentang pemodelan selanjutnya kita membahas tentang UML nya itu sendiri jadi apa itu UML UML itu adalah Unified Modeling Language nah itu adalah sebuah bahasa ya bahasa dalam tanda kutip yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi merancang dan juga mendokumentasikan sebuah software atau sebuah sistem piranti lunak nah permodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan juga lebih mudah untuk dipahami nah memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa-analisa analisa-analisa dan desain nah itu alatnya bisa menggunakan UML atau Unified Modeling Language jadi setelah sebelumnya dilakukan proses analisa nah biasanya analisa itu dari proses analisa yang dihasilkan adalah sebuah narasi nah kemudian narasi itu perlu dituangkan ke dalam bentuk model supaya lebih mudah dicerna atau lebih mudah digambarkan atau dideskripsikan nantinya ke proses selanjutnya atau ke proses desain sebelum masuk ke dalam proses development nah UML sendiri itu terdiri dari kata Unified nah Unified ini dia dikatakan sebuah Unified karena dia akan mengkombinasikan metode object-oriented yang sudah ada sebelumnya jadi kan sebelumnya penerapan itu menggunakan model object-oriented mulai dari object-oriented analisa kemudian object-oriented model kemudian juga nanti object-oriented programming nah dengan UML ini dia sudah menerapkan metode object-oriented di dalamnya terus kemudian modeling nah dikatakan modeling karena dia menggunakan atau digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual jadi menggambarkan model sistem dalam bentuk visual yang tadinya dalam bentuk narasi ini dituangkan ke dalam bentuk visualisasi kemudian dikatakan juga atau menggunakan kata language itu karena di dalam UML ini dia sedikit banyak itu menggunakan sintaks-sintaks yang biasanya digunakan untuk memodelkan sebuah knowledge atau biasanya sintaks-sintaks yang digunakan di dalam sebuah pemrograman gitu lah mirip-mirip nah maka dia dikatakan sebuah language juga nah maka UML itu adalah unified modeling language nah disini bisa dilihat sejarah UML jadi UML itu awalnya banyak orang yang telah membuat bahasa permodelan untuk membangun sebuah software sesuai dengan teknologi pemrograman yang berkembang pada saat itu nah misalkan yang sempat berkembang dan yang digunakan oleh banyak pihak itu dulu adalah DFD atau data flow diagram itu digunakan untuk memodelkan software yang menggunakan pemrograman procedural atau struktural kemudian juga ada yang namanya state transition diagram atau STD nah ini digunakan untuk memodelkan sistem secara real time atau waktu nyata nah kemudian pada perkembangan teknis pemrograman berorientasi objek maka muncullah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk mendevelop sebuah software yang dibangun dengan menggunakan teknik pemodelan berorientasi objek yaitu adalah unified modeling language nah UML ini muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan menggambarkan membangun dan mendokumentasikan dari sistem software nah terus selanjutnya adalah kegunaan dari UML itu sendiri kegunaan dari UML itu untuk memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sebuah desain sistem ataupun software sebelum mengimplementasikannya nah di sini UML juga bisa dikatakan sebagai peramal gitu ya peramal bentuk dari sistemnya nanti seperti apa itu bisa diprediksi terlebih dahulu terus kemudian dengan penggunaan UML bisa menurunkan biaya pembangunan artinya dengan dibuatnya desain nah ini bisa memprediksikan ataupun mengurangi kos pembangunan supaya dia tidak terjadi kesalahan di dalam pembangunannya nanti kemudian dengan menggunakan UML itu juga bisa dilakukan untuk merancanakan dan menganalisa logika sistem ataupun behavior atau perilaku dari sistem tersebut kemudian bisa juga digunakan untuk membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding atau melangkah ke fase development jadi sudah ditentukan dulu desainnya sudah terlihat modelnya prototipenya grand desainnya itu sudah bisa diprediksi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam proses development kemudian dengan UML kita juga bisa mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan processor yang efisien kemudian lebih mudah juga untuk memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik nah terus tentunya biaya perawatannya juga akan lebih rendah atau lebih kecil nah selanjutnya kita membahas tentang diagram-diagram yang ada di UML itu sendiri nah UML atau Unified Modeling Language itu mendefinisikan diagram-diagram sebagai berikut jadi di dalam UML itu itu kan dibangun sebuah desain nantinya nah di dalamnya terdiri dari beberapa jenis diagram nah diantaranya ada yang namanya use case diagram ada kelas diagram ada behavior diagram atau kategori diagram behavior ada state chart ada activity terus kemudian ada juga kategori interaction diagram ada sequence ada collaboration diagram terus selanjutnya ada komponen diagram dan juga deployment diagram nah disini gambar ini sebenarnya sebuah UML itu bisa lebih dari satu diagram di kelompokkan berdasarkan kategorinya nah disini ada struktur diagram kategori struktur diagram itu ada kelas ada objek ada komponen ada composite structure ada package dan juga deployment diagram kemudian dalam komponen behavior diagram itu ada use case ada activity ada state machine diagram serta di dalam interaction diagram itu ada sequence ada communication ada timing dan interaction overview diagram nah ini diagram-diagram ini terdapat di UML versi 2.3 nah itu bisa jadi nanti diagram ini menjadi lebih banyak itu sesuai dengan perkembangan dari versi UML yang digunakan nah terus kemudian yang kita bahas yang pertama itu ada yang namanya use case diagram jadi use case diagram ini itu digunakan untuk menggabarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah software atau sebuah sistem yang ditekankan adalah apa yang diperbuat software nantinya dan bukan bagaimana nah sebuah use case dia akan merepresentasikan sebuah interaksi antar aktor dan juga dengan sistem itu kegunaan dari use case diagram nah disini simbol use case diagram itu ada yang bentuknya seperti orang itu namanya actor kemudian ada juga use case nya sendiri bentuknya seperti lonjong lingkaran gitu ya kemudian ada juga untuk catatan terus bisa juga menggunakan hubungan relasi bisa menggunakan garis atau garis anak panah atau menggunakan garis dengan anak panah yang lebih besar yaitu namanya generalisasi nah terus kemudian ada juga simbol-simbol seperti include dan juga extend nah terus selanjutnya ini adalah contoh sebuah use case diagramnya ini ada sebuah actor terus kemudian dia mempunyai generalisasi dengan actor yang lain terus dia mempunyai use case di dalamnya yaitu apa yang bisa dia lakukan di dalam sebuah sistem atau di dalam sebuah software nantinya nah ini contohnya misalkan target dia bisa melakukan check-in dia juga bisa mempunyai sifat generalisasi ke passenger passenger juga bisa meng-input individual check-in ataupun security screening dan juga melakukan check-in bagasi gitu ini contoh dari sebuah use case diagram selanjutnya adalah kelas diagram nah kelas diagram ini adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek nah kelas menggambarkan keadaan dalam kurung atribut dan juga propertinya suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau fungsi atau metodenya kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan asosiasi dan yang lain-lain nah kelas diagram itu memiliki tiga area pokok ada nama dan ataupun stereotype kemudian ada atributnya dan juga ada metode atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat tertentu ataupun misalkan private gitu ya bisa juga protected atau public jadi contohnya kalau private itu dia tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan kalau protected itu hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mengorisinya nah serta juga ada sifatnya yang dikatakan public itu dia dapat dipanggil oleh siapa saja nah ini contoh gambaran dari sebuah simbol kelas diagram ya jadi dia setiap kelas itu dia punya atribut kemudian nanti dia punya hubungan ke bawahnya dan dia punya fungsi atau metodenya nah ini contoh gambaran simbol kelas diagram yang lain nanti dia dari setiap hubungan itu dia punya kardinalitas ada yang one to one ada one to many dan seterusnya kemudian selanjutnya adalah state diagram nah state chart diagram atau state diagram itu dia menggambarkan transisi dan perubahan keadaan atau dari satu state ke state yang lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram nah ini contoh gambaran dari state chart diagram nah dia disini akan menggambarkan perubahan transisi dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain dia digambarkan seperti ini jadi dia terlihat setiap perpindahan datanya nah ini contoh state chart yang lain contohnya mulai mahasiswa melakukan presensi dan seterusnya sampai dia selesai nah selanjutnya adalah diagram activity atau activity diagram nah ini dia menggambarkan berbagai alir aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang bagaimana masing-masing aliran berawal decision yang memungkinkan terjadi dan bagaimana nanti si activity ini berakhir activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang memungkinkan terjadi pada beberapa eksekusi activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses nah ini contoh gambaran activity diagram jadi dari customer dia melakukan proses request product kemudian ke bagian stock kemudian nanti ke bagian order processing payment invoice jadi setiap activity-nya di sini digambarkan selanjutnya ada yang namanya sequence diagram sequence diagram itu dia akan menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem termasuk user display dan sebagainya dia bentuknya berupa message yang digambarkan terhadap waktu sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan juga dimensi horizontal objek-objek yang terkait sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu nah ini gambaran dari sequence diagram dari satu apa namanya satu user atau satu user ke proses yang selanjutnya disini contohnya misalnya petugas masukkan ID kemudian nanti dari sini akan diproses kemudian dia akan mengirimkan balik data yang diminta terus dilanjutkan ke proses-proses yang lain nah selanjutnya adalah collaboration diagram collaboration diagram itu menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen software termasuk ketergantungan atau dependensi diantaranya nah komponen software adalah modul yang berisi kode baik berisi source code maupun binari code baik library maupun executable baik yang muncul pada compile time length time ataupun run time umumnya komponen maksudnya itu tadi komponen diagram yang nanti jadi yang ini masih collaboration diagram collaboration diagram collaboration diagram itu bisa digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram tapi lebih menekankan pada peran-peran masing-masing objek dan bukan pada waktu menyampaikan message setiap message memiliki sequence number dimana message dari level tertinggi memiliki nomor satu message dari level yang sama memiliki prefix yang sama nah ini contoh gambaran dari collaboration diagram selanjutnya adalah komponen diagram nah komponen diagram ini dia menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen software termasuk ketergantungan atau dependensi diantaranya komponen software adalah suatu modul yang berisi kode baik berisi source code maupun binary code baik library maupun exit table baik yang muncul pada compile time link time maupun run time umumnya komponen tersebut terbentuk dari beberapa kelas atau package tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil komponen dapat juga berupa interface yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen yang lain nah ini contoh gambaran dari komponen diagram selanjutnya adalah deployment diagram deployment diagram atau diagram fisik itu menggambarkan detail bagaimana komponen di deploy dalam infrastructure system dimana komponen akan terletak pada mesin server server atau piranti keras lainnya bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut spesifikasi server dan hal-hal lain yang bersifat fisikal sebuah node adalah server workstation atau perangkat keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya hubungan antar node misalnya TCP IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini nah ini gambaran dari deployment diagram jadi deployment diagram itu gambaran letak fisik dari software yang akan digunakan ataupun topologi jaringan bisa ya menggambarkan topologi jaringan ataupun ya menggambarkan nanti kondisi infrastruktur dari tempat software itu disimpan oke itu tadi diagram-diagram UML selanjutnya adalah tahapan dari UML nah untuk melakukan atau membuat sebuah UML langkah-langkahnya atau tapan-tapannya adalah pertama bikin dulu daftar bisnis proses alur bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul nah ini tentunya sudah dilakukan di dalam proses analisa sebelumnya jadi sudah dilakukan proses komunikasi dengan owner dan juga user kemudian hasilnya dalam bentuk narasi itu dikumpulkan nah terus selanjutnya baru masuk ke dalam tahap desain atau tahap pembangunan sebuah model nah disini yang pertama setelah kita membuat daftar bisnis proses dari level yang tertinggi kemudian adalah memetakan use case atau membuat diagram use case untuk tiap bisnis proses tersebut nah untuk mendefinisikan dengan tepat fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem kemudian use case yang sudah dibuat sebelumnya diperhalus diagram use case tersebut dan juga dilengkapi dengan requirement constraint dan juga catatan lainnya nah kemudian setelah dibangun use case diagram kemudian selanjutnya adalah buatlah deployment diagram secara kasar atau secara draft untuk mendefinisikan arsitektur fisik dari sistem nantinya kemudian setelah itu didefinisikan requirement yang lain contohnya yang non-functional security dan juga sebagai lainnya terus kemudian juga harus disediakan oleh sebuah sistem berdasarkan use case diagram setelah itu lanjut membuat activity diagram jadi setelah didefinisikan use case kemudian deployment diagram kemudian definisikan requirement lain selanjutnya dibikin activity diagram nah terus kemudian didefinisikan objek-objek level atas atau package atau domainnya dan buatlah sequence ataupun collaboration diagram untuk tiap aliran pekerjaan nah jika sebuah use case memiliki kemungkinan alir normal dan error buatlah satu diagram untuk masing-masing aliran tersebut buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antar muka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case tersebut terus kemudian berdasarkan model-model yang sudah ada buatlah kelas diagram nah setiap package atau domain dipecah menjadi hirarki kelas lengkap dengan atribut dan metodenya akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas kelas dan interaksi dengan kelas yang lain setelah kelas diagram dibuat kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen karena itu buatlah komponen diagram pada tahapan ini nah kemudian didefinisikan tes integrasi untuk setiap komponen agar dapat diakinkan dia berinteraksi secara baik terus kemudian setelah itu perharus deployment diagram yang sudah dibuat kemudian didetailkan kemampuan dan requirement software sistem operasi jaringan dan sebagainya selanjutnya petakan komponen ke dalam node mulailah membuat sistem ada dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan use case dengan meng-assign setiap use case kepada tim developer tertentu untuk mengembangkan unit code yang lengkap dan juga testing terus yang selanjutnya adalah pendekatan komponen yaitu meng-assign setiap komponen lain kepada tim developer tertentu setelah itu lakukan uji coba modul dan uji integrasi serta perbaiki model beserta kodenya model harus selalu sesuai dengan kode yang aktual nah setelah itu baru software ataupun sistem bisa kemudian di-release baik untuk hari ini materi kita cukup sekian terima kasih atas perhatiannya jangan lupa dikerjakan tugasnya kemudian di-share di-like dan juga di-subscribe jika materi ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh